Eh 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 NANI? Hahaha Nenek-nenek ya Pak? Ini yang dibutuhkan keseimbangan nggak? Iya Eh 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 Jun udah dah Jun Mending lo turun Lo turun Assalamualaikum temen-temen Hari ini kita akan mengajak kalian semua untuk challenge karena challenge ini hadirnya dari manusia ini manusia lagi tidur berdua Adimi eh maka nyaman ya rumah saya pijit gratis mobilnya pak anda berdua nyaman nih anda disini ya ini udah sejam nih rentalnya nih ya makanya nih jadi kalo kalian yang bertanya Riki usahanya apa? rentak kursi pijit karena kalo kalian nonton di videonya kakak Haris kan dia dateng-dateng langsung duduk disini gak nyamperin aku yang punya rumah tapi sumpah sih di rumah kamu tuh ini kursi pijitnya jadi berarti dia tuh mau kesini bukan karena punya rumah tapi karena kursi pijitnya khusus best friend ME3 itu gak jadi masalah tapi yang jadi masalah adalah nih tim saya nih, kenapa lu? ini, dateng-dateng pijit banget tiduran, terus lu harusnya bilang bangun sayang pondasi rumah kamu merobos hei bangun harus kerja hei bangun kamu miskin iya bener kita miskin ya gak mau ngaku miskin kita dikasih challenge guys jadi kita harus bawain kita ini ya ngapa itu? oh ini mah pembersih lantai bukan bukan, ini yang dinaikin itu loh coba naik sini bang hidupin dulu dong terus ngapain itu? hidupin dulu lu tanggap yang ini juga cari sih mana sih coba tuh yang ada tanda hidupin nah coba naik bangun guys kita dikasih challenge kakak Haris special best friend untuk main yang ngomong apa ya eh, eh, eh nani eh, kenapa? wah enggak dia masih ngerjain dari handphone kan tidak kulit kamu gini-gini enggak ini bisa dari handphone iya ada syaitonnya malas deh gue ah gak malas tinggal ini apa namanya apa? ini namanya apa? ini aduh, aduh wah sumpah sih di rumah ini di rumah ini sih biar gue ketok gue setan enggak tinggal namanya apa sih enggak lucu enggak lucu, kamu pasti pake ikuan enggak ada, aku enggak main apa-apa i malas lah langsung mau aku kayak begini ah sini alasnya namanya apa? itu namanya hoverboard oh, hoverboard eh eh jok, hoverboard bukannya ops ya? hoverboard tapi kakak Haris jangan datang kalau hanya memberikan sesuatu yang horor ya gini naikin naikin eh, gue kan enggak pernah jok luert jok momen hebat enggak 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 dulu ngapa ini? kalian edit ya edit pake lagu tiktok apaan eh, muter 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 gaud he eh eh, ibu kembang hahaha lu jangan bikin eh ini gimana ini buat gelap-gelapin ya ini terus gimana ya tolak ajarin kita gimana caranya main bober bot ini yang bagus dan benar gimana ya majunya gimana nih maju aja, kalau ada ekri mah maju aja jangan disuruh nunggu badannya kebalatin ke depan botin ke depan hahaha mau dimaya nenek-nenek ya pak eh mundur yun lu maju aja, kalau ada maju jangan mundur lagi apalagi melihat ke belakang jangan yun ngapain balik ke tempat yang sama kalau nyanyi ngapain gitu, masih mau mundur-mundur lagi udah tau perlakuan-perlakuan yang gak mengenakan orang, tapi eh sini senora lu bayi-bayi sama dia lu aduh tapi kalau orang biasanya cinta-cinta bangetan itu udah disakitin, udah dikecewain tetep aja gitu mau nerima apa adanya gitu lu yun gua meren deh jangan begitu, ngapain gua gak bisa maju ke depan ya udah umur bang, udah umur biar lu contohin sini biar diatur sendiri biar diatur sendiri mungkin kayak gitu Kalau sebelum menikah itu dikhawatirkan bukan cinta tapi takutnya nafsu Sejatinya proses mencintai seseorang itu adalah di titik menikahin Kan kita kan lagi bahas ini kenapa judulnya bahas nikah? Karena dia udah mau nikah guys, dia udah mau nikah Ini tau gak apa judulnya? BKN Bukan konten nikah Jadi judulnya BKN Bukan Konten Nikah ya Oke, bukan konten menikah Tapi membahas soal pernikahan, bang lu kapan? Kayak udah tenangan, coba kasih lah cincin gue dong Eee... Coba jadi takut dari lah deh Jadi di Bicci sudah ada Andre sama Aries yang sudah bertunangan Tapi ini sih kayak lebih ke kita malah seneng prosesnya ya Drey Lagi kayak Mumpung Aries sama Haris lagi masih latihan dan belajar main ketuan anuan tadi Kalian jangan bilang-bilang, aku minggir dulu sebentar untuk makan lemonilo Apalagi ada putih telur kesukaan Haris pada tau kan kalian tuh Aku tuh suka banget makan lemonilo karena praktis, enak dan nyaman banget dimakan setiap hari Nih, apalagi kalo sama putih telur rasanya mantap Bismillahirrahmanirrahim Dan kalian tau kan lemonilo ini tanpa penguat rasa, tanpa pengawet dan tanpa pewarna buatan Biar aja nyalainnya kebagian Nyenak banget guys Dan mie lemonilo ini dipanggang bukan digoreng jadi air rebusannya itu jernih banget Makanya aku makan tiap hari Dan yang harus kalian tau, warna hijaunya ini dibuat dengan sari pati bayam Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak Jujur, lemonilo yang paling peduli kamu Putih telur, lemonilo rasanya ah mantep Liat tuh, Haris aku makan putih telur Happy birthday lemonilo Ada giveaway untuk kamu lah Dalam rangka bulan ulang tahun lemonilo Lemonilo bagi-bagi hadiah 400 voucher belanja lemonilo 40 smartphone 4 iphone dan 1 bromton Dengan total hadiah ratusan juta rupiah Giveaway gede-gedean ini Cuman sampe tanggal 31 Oktober 2020 Cuman sampe bentar lagi Cara dan syaratnya tuh gampang banget Kalian tinggalin instagramnya Lemonilo sekarang juga Langsung aja Karena hadiahnya banyak banget Aku gak pengen kalian masih nanya Mana giveaway, mana giveaway Udah ada, langsung cek sekarang juga Yaudah lah sekarang juga kita langsung main lagi sama anak-anak C'mon guys, cepet-cepet Jadi cover mood ini begini Oh tuh kan dari handphone Tapi kamu ngerjain kita Patesan gue tadi gak bisa-bisa Yun Orang dia ini Baru sebabnya gue aneh Eh aku dong, aku dong Aku dong, tapi Tapi yang pernah ngangusin aku pegang Dia gak mau bisa ngerjain aku Engga, gak bakal bisa aku kerjain juga Yaudah guys, aku langsung aja Gimana caranya? Sini gue yang megang gituannya Coba Dia memang udah tiap hari main Lah aku gak bisa Tapi jangan dikerjain dulu Yun Beginian Tapi jangan dikerjain Yaudah, Rix gue cobain dong Pengil banget, kalau jatuh gue ketawain Bodoh banget Jangan macam-macam anda Sudah, disini handphone ngomong Engga, aku masuk itu Tapi Ndre, aku ada problem, cuma bisa aja Sampai dulu editor, jangan pura-puranya gue gak bisa Iya, pokoknya harus keliatan bisa Tadi gue editin doang, gue bisa Nah, tadi bisa Yun Ampun Bang Jago Sabar, sabar, sabar Hal besar akan datang kepada orang-orang yang bersabar Karena hidup terus berjalan Sabar ya Bang Kalau yang BBN apaan ya Yun, kata-katanya? Apa sih, ngambil dulu? Cumpet siang ngambil BBN itu subjudulnya adalah Ketika kita belum siap mencintai diri sendiri Awas! Tidak! 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 Ketika kita belum siap mencintai diri kita sendiri Iya Aku pernah bisa, aku pernah bisa Cuma waktu itu ilang Masakit Tapi masalah pesakit Sudah aku bisa Bundur, mundur Sabar, sabar Aku bisa guys Nggak aku bisa, aku pernah bisa Aku pernah bisa, aku pernah bisa Aku pernah bisa, nah kan kan Ketika dia pernah bisa Kembali, dulu Terus, mundur aja Terus, mundur aja Terus, tapi ngatain gue kan Sekarang lo ngerasain hahaha 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 eh kok ini lebih susah daripada yang gue punya tapi ini lebih kokoh ya kalau kita kan masih gitu ini lebih tinggi, punya aku, punya aku iya 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 ya udah, kata aja lo ngerasain jadi gue gak? ini apa yang namanya? ini apa yang hoverboard ya itu, lebih kayak terapi nenek-nenek ya alamnya kok gue hukes odaknya gak bisa? oh gini jangan macem-macem saya yang punya rumah nah gitu kan badannya tegapin itu pocong kak vampire kak kok dia bisa muter-muter cepat? oh gak bisa? kita harus mau belajar oh inget ya kita harus mau belajar dan jangan pernah menyerah karena sejatinya orang-orang yang gampang kalau menyerah dia lah orang-orang yang tidak maju aku setuju sih tapi lebih ke orang-orang yang menyerah itu ada orang-orang yang takut gagal yun ini udah gue belak tentunya kok gak belak? kalau mau ke kiri kalau mau ke kiri oh oke nabrak nabrak kenapa saya maju? nah alhamdulillah jadi yang gue mau tanyain Pak Edanya mainan ini apa yun? ini adalah gabut aja gitu setuju gak sih dan kakak harus bawa ini ke rumah kita guys makasih ya kakak harus dan menurut kalian dari permainan ini dari permainan ini apa pesan-pesan yang bisa diambil? pesan-pesan yang diambil adalah setiap permainan harusnya berbahagia dan ini bener walaupun dia gak bisa tetap aja bikin senang lu liat gamba, lu bisa lu nabrak kita harus tipis-tipis pelang-pelang aja santai santai-santai kok ini dipakein baju potong kali ya? kamu lama-lama kayak yang tentu ya? iya ini kan ini yang diputuhin keseimbangan kan? iya Jun, udah deh Jun mending lu turun lu turun mending lu turun ya Allah gua takut di depan lu ini tuh butuh keseimbangan dan keterampilan kalo kalian gak bisa ya belajar kalo kalian gak bisa belajar jadi ini dapat disimpulkan sebenernya gimana cara kita menyeimbangkan tubuh kita karena hidup aja itu butuh keseimbangan karena baik dan buruk ada sedih ada senang jadi kayak gue jadi nene-nene langsung kan karena keseimbangan itu kunci dari keyakinan keseimbangan karena kalo yakin harus seimbang dua-duanya harus yakin jangan cuma satu orang yang yakin satu orang yang juga harus yakin iyalah kalo misalnya kita gak yakin gimana kita mau yakinin orang gimana orang mau yakin sama kita harus seimbang yaudah seimbang yang cewek jadi nenek-nenek yang coba jadi kakak-kakak yaudah deh makasih guys subscribe Ekal Haris tinggal klik di judul langsung subscribe karena aku main basket di dia bener-bener aku jago banget aku kaya bebek belakang gitu terus aku langsung one shot oke aduh Yun pusing Yun Yun pusing biar aja deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa happy best friend selamat menikmati